assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mempraktekkan sensor magnetik perhatikan IC yang akan saya coba tipenya US 1881 at atau u18 kemudian u18 ini kaki R1 VCC kaki 2 ground ground lalu kaki tiga karena ini open-drain saya beri 10 kilo ohm ke VCC kemudian dari kaki tiga output ke R1 kilo ohm lalu ke basis transistor untuk mengaktifkan relay Oke ini indikator hanya untuk melihat hasilnya penggunaannya terserah kalian dan yang hebatnya tegangan kerja sudah cukup lebar terlihat saja data sheetnya ini tipe us1881 atau us18 tegangan kerjanya antara tiga setengah sampai 24 volt sangat fleksibel height magnetik sensitif multi-purpose dan lain-lain dan open-drain dan aplikasinya dapat digunakan di otomotif solid state switch speed deteksi dan lain-lain dapat kalian baca lalu harus output bisa sampai 50 miliamper karena relay sekitar 50 miliamper terlalu mepet jadi saya tambah transistor sebagai penguat Oke kita praktek saja sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng Oke sebelumnya rangkaian yang saya coba seperti ini tegangannya yang saya gunakan 12 volt karena akan saya gunakan di kendaraan bermotor IC1881 pin 1 VCC pin 2 ground dan pin tiga output karena output open-drain maka dibutuhkan R1 disini 10kohm dan R2 1kohm sebagai pembatas arus transistor untuk mengaktifkan relay dan pemasangan relay tentunya tergantung keperluan untuk percobaan ini saya menggunakan led saja sebagai indikator saya pasang di NO dan NC oke oke saya menggunakan tegangan 12 volt sudah nyala ini magnetnya perhatikan pemakaian kutubnya selamat menikmati 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 mantap selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh